Oke Mas Gunawan, kita sekarang flashback dikit ke umur-umur mungkin di masa-masa remaja kali ya, masa-masa 17 tahun. Namunnya kalau Mas Gunawan sendiri nih, pacar pertama itu umur berapa? SMP kelas 2 ya. SMP kelas 2, berarti sekitar umur 13-14 tahun. Iya. Nah kalau misalkan, itu kan pacar pertama berarti ya? Ya sebenarnya kalau dibilang pacar ya enggak, cuma senang-senang gitu ya. Oh cuma senang-senang aja. Senang cuman seperti itu aja deket gitu. Deket. Tapi komitmen atau gimana nih Mas? Enggak, enggak. Enggak. Tapi itu adalah memang cinta pandangan pertama atau bisa dibilang cinta pertama enggak di hidupnya Mas Gunawan? Enggak sih, karena enggak pernah berpikir kayak jauh-jauh gitu loh enggak. Oke enggak. Cuman hanya deket gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin cinta-cinta moyet zaman masa-masa remaja, mungkin momen apa sih Mas yang paling diingat pada saat itu? Kayak gimana sih deket pacarannya? Deketnya tuh biar bisa dikasih tahu apa, nyontek gitu loh. Oh gitu. Jadi manfaatnya itu aja. Biar bisu nyontek-nyontek aja. Iya. Terus kalau momen yang paling diingat apa mungkin Mas lain nyontek-nyontek gitu? Enggak ada sih. Oh enggak ada. Terus kalau misalkan, ini kan berarti masuknya ke cinta moyet ya. Tapi kalau misalkan yang Mas Gunawan anggap sebagai pacar pertama, itu umur berapa? Bener-bener pacar, bener-bener untuk menjalin hubungan atau komitmen? Setelah lulus SMA. Setelah lulus SMA. Itu berapa tahun itu pacarannya? Lupa sih. Berapa tahunnya. Oh bahkan udah enggak ingat ya? Karena kan udah yang lama ya pasti enggak mungkin diingat. Tapi pasti mikirnya ke depannya. Oke. Berarti enggak ada momen-momen yang memang, momen-momen kayak masa-masa remaja yang katanya kan remaja itu masa-masa yang enggak cinta-cinta. Karena emang enggak perlu diingat sih. Oh enggak perlu diingat. Jadi kalau misalkan saat kuliah menjalin percintaan juga atau enggak Mas? Karena emang enggak pernah kuliah ya. Langsung profesional gitu. Oke. Nah terus kalau misalkan, berarti yang masa-masa remaja itu enggak ingat ya pacarannya berapa lama? Terus kalau misalkan masa-masa, kalau enggak pacaran tapi deket-deketnya ada enggak Mas? Yang enggak pacaran tapi deket-deket kayak misalkan jalan bareng aja atau momen-momen yang memang diingat pada saat itu. Ya kalau waktu setelah habis ke CMA itu kan di profesional, di Jumbo Bola itu kan temen banyak gitu. Yang jalan-jalan biasa gitu aja. Oke. Berarti memang fokusnya bukan di arah pacaran ya? Tapi memang fokus ke sekolah profesional. Oke, maaf. Terima kasih.